PEMBICARA 1 Dalam sejarah, banyak kota besar yang muncul dan juga hilang. Bagi sebagian orang, tidak ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kota-kota itu pernah ada. Mungkin ada beberapa alasan yang bisa menjadikan petunjuk. Alasan mengapa peradaban menghilang selamanya dapat didasarkan pada perubahan iklim, perang, dan bencana alam. Sepertinya ada yang tersesat dalam waktu, sampai artefaknya ditemukan yang membuatnya hidup kembali. Kali ini, aku akan ngebahas tentang 5 kota yang ditemukan setelah ratusan tahun ditelan bumi. Agar tidak ketinggalan informasi dari aku, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengmu. Kota Petra Petra merupakan persimpangan penting untuk jalur perdagangan rempah-rempah dan sutra. Kota ini juga merupakan tempat para pedagang dari Roma, Yunani, Mesir, India, dan Cina bertemu. Kota kuno di selatan Yordania ini adalah ibu kota kerajaan Nabataean, yang berkembang dari abad ke-4 sebelum Masehi hingga 106 Masehi. Kota besar ini dibangun di sisi Ngarai Wadi Musa di bagian selatan Yordania, diukir di pegunungan batu pasir dan tebing. Kota ini juga memiliki sistem pengelolaan air yang dirancang dengan rumit, yang dibangun dengan saluran pipa keramik, dan merupakan contoh luar biasa dari teknik hidrolik. Petra dianeksasi oleh Roma pada tahun 106 Masehi, menjadi rute perdagangan yang bergeser, yang mengubah nasib Petra selamanya. Akan tetapi, ratusan tahun kemudian gempa bumi merusak sistem air yang membuat Petra ditinggalkan, kota ini baru ditemukan kembali pada tahun 1912 oleh Johan Ludwig Burhart. Kota Machu Picchu Setelah tersembunyi selama berabad-abad di atas lembah Uru Bamba Peru, Machu Picchu ditemukan kembali pada tahun 1911. Machu Picchu juga disebut sebagai kota ingka yang hilang, tidak dapat dilihat dari bawah, karena berada di atas gunung dan dikelilingi oleh teras pertanian. Batu-batunya diletakkan bersamaan tanpa adukan semen, semasa jaya, kota ini adalah salah satu pusat budaya, politik, dan agama kerajaan ingka yang paling penting, yang dibagi menjadi dua bagian, dan memiliki kuil matahari kuno. Pada tahun 1983, Machu Picchu dinyatakan situs warisan dunia oleh UNESCO, dan merupakan salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Kota Pompei Kisah yang tak berujung telah diceritakan tentang tragedi Pompei. Kisah ini terjadi pada tanggal 24 Agustus di tahun 79 Masehi, yang merupakan hari di mana gunung berapi Vesuvius meletus. Warga-warganya sama sekali belum siap dengan kejadian yang akan terjadi, seluruh kota dengan cepat tertutup abu dan tanah, diperkirakan 2.000 hingga 16.000 orang tewas dalam kejadian naas itu. Hebatnya, letusan ini melestarikan kota saat kejadian, lahar mengalir keluar dari gunung berapi ke struktur bangunan, semua yang selamat melarikan diri dan melupakan Pompei. Situs ini digali kembali pada abad ke-18, dan bukti yang ditemukan memberikan detail yang luar biasa tentang keseharian di kota Italia kuno ini. Mesir kuno terkenal dengan piramida yang menakjubkan, tetapi kota Teotihuacan dari abad ke-2 sebelum Masehi ini mungkin tidak diketahui. Terletak sekitar 30 mil di luar kota Meksiko, diperkirakan telah dihuni sekitar 400 sebelum Masehi, sebuah kota yang paling berpengaruh dan kuat di wilayahnya. Dibangun dengan tata letak grip dan mencakup 8 mil, harta karun Teotihuacan yang sebenarnya adalah piramida undakannya yang besar, ada juga kuil kuno, istana, plaza, dan kompleks apartemen di sini. Sebagian besar sejarah kota masih menjadi misteri, tetapi beberapa orang percaya bahwa penurunannya berasal dari perubahan kondisi iklim seperti kekeringan jangka panjang. Kota Tisifon Beberapa peradaban paling awal di dunia, terletak di Mesopotamia kuno di Asia Barat, wilayah ini merupakan bagian dari Suriah, Kuwait, Irak, dan Turki. Pada abad ke-6, salah satu kota terbesarnya adalah Tisifon, yang terletak sekitar 20 mil di luar Bagdad, yang ditaklukkan oleh Roma dan kemudian oleh Kekaisaran Bizantium. Selama perang Romawi dan Persia, Tisifon jatuh tiga kali ke tangan Romawi, dan kemudian jatuh dua kali selama pemerintahan Sasanian. Ada sedikit yang tersisa dari Tisifon, selain dari Ak-Kisra, Aula Besar Berkubah ini dianggap sebagai bekas Istana Raja. Banyak yang percaya, bahwa kota kuno itu menjadi inspirasi kota Isbanir, yang merupakan cerita rakyat seribu satu malam. Nah itulah lima kota kuno yang telah hilang dan ditemukan kembali, semoga dapat menginspirasi. Terima kasih telah menonton!